selamat datang di channel YouTube Buarin Pro di kesempatan ini saya akan bercerita atau mengisahkan sejarah dari asal-usul kota Samarinda dan juga mengenai asal-usul nama Samarinda bagaimana kisah dan sejarahnya silakan disimak paparannya berikut ini kota Samarinda adalah ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur kota Samarinda berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara kota Samarinda dapat dicapai dengan perjalanan darat laut dan juga udara dengan sungai Mahakam yang membelah di tengah kota Samarinda yang menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur lantas mengapa kota ini dinamakan Samarinda Apakah kota ini terletak dataran rendah marilah kita tengok sejarahnya pada tahun 1668 Sultan yang dipertuan kerajaan Kutai memerintahkan Pua Ado bersama pengikutnya yang asal tanah Sulawesi membuka perkampungan di tanah rendah pembukaan perkampungan ini dimaksudkan Sultan Kutai sebagai daerah pertahanan dari serangan bajak laut asal Filipina yang sering melakukan perampokan ke berbagai daerah pantai wilayah kerajaan Kutai Selain itu Sultan yang dikenal bijaksana ini memang bermaksud memberikan tempat bagi masyarakat Bugis yang mencari suaka ke Kutai akibat peperangan di daerah asal mereka perkampungan tersebut oleh Sultan Kutai diberi nama sama rendah nama ini tentunya bukan asal sebut sama rendah dimaksudkan agar semua penduduk baik asli maupun pendatang berderajat sama tidak ada perbedaan antara orang Bugis Kutai banjar dan suku lainnya yang mendiami kampung tersebut dengan rumah rakit yang berada di atas air harus sama tinggi antara rumah satu dengan yang lainnya melambangkan tidak ada perbedaan derajat apakah bangsawan atau tidak semua sama derajatnya dengan lokasi yang berada di sekitar muara sungai yang berada di kiri kanan sungai daratan atau rendah diperkirakan dari istilah inilah lokasi permukiman baru tersebut dinamakan sama rendah atau lama kelamaan ejaannya menjadi samarinda istilah atau nama itu memang sesuai dengan keadaan bagian lahan atau lokasi yang terdiri atas dataran rendah dan daerah pesawahan yang subur penduduk menerima bagian lahan yang sama-sama rendah sehingga wilayah itu dinamakan samarinda akhirnya daerah itu pun disebut samarinda dan menjadi kota samarinda yang kita kenal sekarang dalam kisah lain disebutkan bahwa pada saat pecah perang goa pasukan belanda dibawah laksamana spilman memimpin angkatan laut untuk menyerang makasar dari laut sedangkan aru palaka yang membantu belanda menyerang dari daratan akhirnya kerajaan goa dapat dikalahkan dan Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani suatu perjanjian politik yang dikenal dengan perjanjian bongaya pada 18 November 1667 lalu sebagian orang bugis wajo dari kerajaan goa yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian bongaya tersebut tetap meneruskan perjuangan dan perlawanan secara gerliak melawan Belanda ada pula yang hijrah ke pulau-pulau lainnya diantaranya ke daerah kerajaan Kutai yaitu rombongan yang dipimpin oleh Lamohang Daeng Mangkona bergelar puwado yang pertama kedatangan orang-orang bugis wajo dari kerajaan goa itu diterima dengan baik oleh Sultan Kutai atas kesepakatan dan perjanjian oleh Raja Kutai rombongan tersebut diberikan lokasi sekitar kampung melantai suatu daerah berupa dataran rendah dataran rendah yang baik untuk usaha pertanian perikanan dan perdagangan sesuai dengan perjanjian bahwa orang-orang bugis wajo harus membantu segala kepentingan Raja Kutai terutama di dalam menghadapi musuh rombongan tersebut memilih daerah sekitar Muara Karangbumus daerah selili seberang tetapi daerah ini menimbulkan kesulitan di dalam pelayaran karena daerah yang berarus putar dengan banyak kotoran sungai selain itu dengan latar belakang gunung-gunung yaitu gunung selili ada pun syarat yang diberikan Raja Kutai adalah dengan rumah rakit yang berada di atas air harus sama tinggi antara rumah satu dengan lainnya ini melambangkan tidak ada perbedaan derajat apakah bangsawan atau tidak semua sama derajatnya dengan lokasi yang berada di sekitar Muara Sungai yang berarus putar dan di kiri kanan sungai daratan atau rendah sejak itulah istilah sama rendah dan kemudian sama rindah berkembang dalam percakapan sehari-hari hingga lama-kelamaan menjadi nama kota samarindah keberadaan orang-orang bugis wajo di samarindah pada Januari 1668 itu dijadikan patokan untuk menetapkan hari jadi kota samarindah telah ditetapkan pada peraturan daerah kota maja daerah tingkat 2 samarindah nomor 1 tahun 1988 tanggal 21 Januari 1988 pasal 1 yang berbunyi hari jadi kota samarindah ditetapkan pada tanggal 21 Januari 1668 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Saban 1078 Hijriah penetapan ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan hari jadi kota samarindah ke-320 pada 21 Januari 1980 seiring berjalannya waktu kini kota samarindah sudah menjadi kota besar dan juga kota tujuan wisata bagi turis lokal maupun internasional di kota ini cukup banyak objek wisata sebutlah misalnya wisata air terjun tanah merah wisata budaya desa pampang masjid islamic center kebun raya unmul samarindah dan telaga permai batu bersawung objek-objek wisata ini relatif tidak terlalu jauh dari pusat kota samarindah sehingga mudah dijangkau dan dengan biaya yang tidak terlalu besar nah seperti itu sejarah asal-usul kota samarindah kota samarindah yang kita kenal sekarang sebagai ibu kota dari provinsi Kalimantan Timur juga terkait dengan dua versi mengenai asal-usul penamaan samarindah pada zaman dahulu serta terkait juga dengan sejarah kerajaan kutai karta negara terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel youtube boringblog di channel ini anda juga bisa menyimak kisah sejarah dari kota-kota lainnya yang ada di Kalimantan ataupun provinsi di Indonesia lainnya juga di channel ini anda bisa menyimak kisah legenda dongeng ataupun cerita rakyat dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia terima kasih sudah menyimak di channel youtube boringblog sampai jumpa di cerita lainnya selamat menikmati